selanjutnya adalah kita ngatur store settingnya jadi ini bagian yang paling penting karena ini bagian bagaimana tampilan aplikasi anda ketika dilihat di playstore jadi pertama-tama tentu anda ke sini masih ke set up your app silakan app category yang pertama tentu kita pilih game kategori gamenya apa game action anda bisa tambahkan text kalau mau text yang lebih apa namanya lebih spesifik ini gamenya apa sih actionnya action apa anda bisa tambahkan text ini membantu pencarian sebenarnya jadi tidak ada salahnya jika diisi kemudian story stringnya oh ini website nya gak usah external marketing ya save untuk nomor telepon anda mesti provide dengan format plus 62 ya supaya bisa disimpan oke nah kita balik ke dashboard disini anda bisa lihat set up your store listing anda klik nah di store listing ini banyak sekali harus diisi ya saya hanya menunjukkan aja sekilas ya pertama app name nya apa short description nya apa kemudian full description nya apa yang ini akan nongol di playstore anda graphic nah ini penting jadi anda mesti menyediakan graphical asset untuk app anda yang pertama ada app icon ya ada ketentuannya 5.5.5.12 kemudian feature graphics ya feature graphics yang ditampilkan di playstore di bagian halaman home nya biasanya sifat pribanya png jpeg kemudian screenshot nah ini wajib di upload minimal 2 maksimal 8 screenshot dengan ketentuan ini nah ini harus ada jadi anda harus upload screenshot nya dan seterusnya dan seterusnya saya akan kasih contoh yang udah keliatan gitu yang sudah sudah ada begitu ya ada contoh tampilan yang udah ada screenshot nya sebenarnya main store listing nah ini ini ada icon nya feature graphics nya dan ada screenshot screenshot yang anda provide gitu ya karena gak gak pake bukan tablet maka gak ada tablet nya nah itu penting itu penting anda provide ke sana oke nah ada tools yang bisa generator tools yang bisa dipake kalau anda gak mau pusing bikinnya anda bisa pake ini http www.noryobi.graphic.generator yang memungkinkan anda untuk menggenerate grafik-grafik assets yang tadi khususnya untuk playstore oke ini contoh penampakannya nah oke berikutnya adalah kita masuk ke tahapan publish game nya oke jadi disini ini adalah jangan terburu-buru merilis game anda di marketplace ya jadi harness the power of testing jadi manfaatkan baik-baik testing ya testing aplikasi anda jadi sebelum anda benar-benar rilis ke public sebaiknya anda tes dulu aplikasi anda testing itu macam-macam teman-teman ya kalau di termnya di playstore itu sebenarnya ada dua hal ada dua yakni testing serta rilis testing itu ada tiga di playstore yakni internal close dan open testing sedangkan rilis ya cuma satu rilis itu artinya benar-benar dirilis secara publik nongol di playstore bisa di download user dan bisa di rating oleh user kalau testing ini ada hanya open testing yang nongol di playstore dan user bisa download tapi gak bisa di rating ya sedangkan dua ini close sama internal ini untuk kita pribadi ya internal testing ini yang pertama adalah untuk secara cepat mendeploy aplikasi anda untuk distribusikan ke tester anda ya 100 tester 100 orang tester yang manually harus anda tambahkan ya jadi saya tunjukkan aja jadi misalkan disini saya mau bikin internal testing jadi anda bisa lihat bentar ini kok oh iya sih ini gak saya jalankan tadi ya ya select tester untuk internal testing oke pertama kita tambahkan testernya jadi untuk tambahkan tester anda bisa create email list disini anda ketik nama-nama yang mau anda tambahkan misalkan joe koma rudy koma dina dan seterusnya kemudian namanya emailnya joe at joe dot com koma rudy at rudy dot com dan seterusnya dipisahkan dengan koma anda bisa juga pakai ssp sebenarnya kemudian di save change oke setelah setelah anda punya tester setelah anda punya tester maka anda bisa ini ya bisa membuat release nya release untuk tester anda jadi setelah testernya ready kita create a new release nah di bagian create new release ini upload lah app bundle yang tadi sudah dibuat di united oke ini ya ball launcher app ini saya coba drag and drop kesini generating your app signing key uploading ball launcher dot aap lanjutnya anda tulis release name nya ini bebas mau ditulis apa misalkan ball launcher version 1.0 begitu ya dan release note release note ini apa namanya tulisan update ya misalkan bug fix gitu ya atau in-app purchase implemented jadi ini bebas anda mau nuskan apa biasanya kita ngisi informasi versi ini itu ada pembaruan apa ya dan anda gunakan tag nus seperti ini untuk memprovide informasinya jika audience anda lebih dari satu negara anda bisa gunakan tag yang lainnya untuk menuliskan release note nya dari berbagai macam bahasa dan negara oke setelah itu jika di save maka register anda akan dinotifikasi melalui email untuk mendownload aplikasi anda gitu ya untuk nyobain aplikasi anda dan anda siap mendapatkan feedback gitu ya dan tentu saja tidak bisa di search di playstore oke jadi satu-satunya cara untuk mendownload aplikasi adalah melalui url yang dikirimkan oleh google itu sendiri nah apa itu app bundle saya kembali lagi di awal tadi saya jelaskan kita tidak pakai apk kalau pakai app bundle kita pakai .aab gitu ya apa itu sejak agustus 2021 semua apps yang dipublish di playstore wajib berbentuk android app bundle jadi ini format yang lebih efisien ya untuk aplikasi anda karena dia ukurannya lebih kecil dibandingkan apk kenapa kalau bisa begitu nah anda lihat kalau apk zaman dulu maka semua fungsi-fungsi dari aplikasi anda itu di build entah usernya pakai atau enggak pakai pokoknya didapatkan oleh user tersebut contoh ya misalkan ya infuensi user ini low end jadi enggak bisa nampilkan high resolution enggak nampilkan aset-aset tertentu enggak bisa dinampilkan bahkan icon-nya mungkin enggak bisa nampilkan icon yang high res namun apk-nya sudah punya itu semua jadi user si low end ini mendapatkan file yang besar karena isinya komplit begitu ya nah kalau dynamic delivery ketika di download oleh user x yang low end smartphone-nya maka si user x hanya mendapatkan yang dia butuhkan saja sehingga ukuran download size-nya itu apa namanya lebih efisien lebih kecil sehingga tidak mengherankan user A dan user B ukuran file file yang sama ini ya game yang sama itu bisa beda satu dengan yang lain ya itulah keunggulan app bundle nah oke jadi ini tadi saya sudah demokan teman-teman ya jadi internal testing untuk close testing itu mirip seperti internal testing cuman lebih gede lebih banyak ininya apa testernya oke antara 200 sampai 2000 user ya testernya lebih gede close testing kemudian open testing nah ini open testing ini kita sebut beta juga ya dan pada open testing ini beneran aplikasi Anda bisa di search di playstore dan ada logo beta ada tulisan beta begitu ya user bisa download bisa nyobain bisa di search oleh user di playstore tapi tidak bisa di rating ya dan ini kesempatan yang bagus yang audiensnya lebih luas gitu ya bukan audiens yang kita pilih bener totally real audiens ya mereka akan nyoba aplikasi Anda dan yang Anda butuhkan adalah feedback feedback yang berharga oke ini adalah contoh application public status yang Anda bisa baca sendiri di keterangan di playstore mulai dari draft either dia internal atau production atau remove by google karena ada ada sesuatu yang kurang dokumen kali ya Anda kurang memasang dokumen tertentu suspended itu Anda melakukan pelanggaran yang disuspend oleh google nah harap diperhatikan bahwa ketika kita publish aplikasi kita maka ada semacam review review offline review manual yang dilakukan oleh tim staffnya google ya mereka akan melihat memeriksa aplikasi Anda ini sesuai atau tidak ya mengikuti aturan dan requirement atau tidak dan biasanya butuh waktu yang sedikit lebih lama dulu itu cuma 3 hari ya tapi mungkin kondisi sekarang bisa sampai 1 minggu sampai 2 minggu untuk mereview app Anda oke jadi hasil reviewnya apa pertama statusnya bisa in review ada yang app rejected artinya app Anda di reject karena tidak memenuhi ini-ini dan itu disejelaskan Anda tinggal ikuti saja supaya bisa di accept update rejected itu mirip kayak app bedanya kalau app itu mungkin aplikasi yang pertama kali dipublish kalau update adalah versi 2 versi 3 dan seterusnya yang di reject dengan alasan yang berbeda-beda ready for review previous dan sebagainya nah ini sedikit hal yang perlu Anda ketahui updating or upgrading the game setelah Anda punya app yang nongol di playstore kemudian Anda ingin nambahkan fitur baru di dalamnya maka Anda harus mengupgrade mengupdate game Anda oke misalkan mungkin ada bug yang harus diperkenerin ada implementasi fitur baru atau mungkin menghilangkan fitur yang Anda untuk itu hal yang pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda menaikkan bundle version code di player setting ini di increment dengan angka lebih besar lebih besar 1 ya 2 misalkan jadi waktu di upload di playstore console maka playstore console akan ngecek ini bundle versionnya sudah ada sebelumnya kalau belum ada maka oke tidak masalah tapi kalau sudah ada sama-sama satunya maka akan di reject dianggap sebuah versi yang sama jadi ini harap diperhatikan dinaikkan 1 lalu di build ulang nah berikutnya adalah setting up merchant account jadi terutama bagi Anda yang menggunakan app purchase in ads advertising dan paid app mungkin ya jadi Anda perlu mengaktifkan merchant account itu ada di dalam menu setup payment profile dan ada macam-macam yang harus diisi termasuk kredit kartu nomor kredit dan Google akan mengirimkan pembayaran setiap bulannya untuk aplikasi yang revenue-nya di atas US 1 dollar jadi 1 dollar pun Anda akan dibayarkan oleh Google revenue-nya bulanan selain menyetting marketplace merchant account maksud saya Anda kalau misalkan Anda punya in-app purchase punya produk yang digital produk yang dijual Anda bisa lakukan setting atau manage produk Anda di in-app produk seperti yang Anda lihat di sini secara flow-nya itu sama persis dengan yang pernah Anda dapatkan di materi united in-app purchase Anda bisa create manage product dan seterusnya bentuknya bisa manage product ataupun subscription base nah seperti itu oke nah itu teman-teman tadi untuk playstore nah sekarang kita akan membahas tentang yang iOS apa bedanya begitu ya terima kasih terima kasih